Pemimpin dan Inspirasi Pemimpin adalah Ustadz Muhammad bin Abud Bajri Beliau selain merupakan seorang usahawan Beliau juga merupakan da'i Dan juga aktif di dalam Yayasan Manalusuna Banyak sekali cerita-cerita Yang akan beliau bagikan pada kita hari ini Dan tentunya bisa diambil manfaatnya Dan diambil fayadahnya Tetap terus saksikan Pemimpin dan Inspirasi Dan tetap ikuti saya di segmen selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nyaga TV Kembali lagi dalam acara Pemimpin dan Inspirasi Seperti yang saya janjikan tadi Bahwa kita akan bertemu dengan Al-Ustadz Muhammad bin Abud Bajri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Al-Ustadz Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini merupakan pimpinan dari Yayasan Manalus Sunnah Purwakarta Kita akan memungkas lebih jauh Mengenai Al-Ustadz Muhammad Dan bagaimana kiprahnya dalam dunia dakwah Terima kasih Baik Ustadz Sebelumnya sudah pernah berbisnis juga Berlakuan dengan An-Najah Agensi Toko buku Toko buku An-Najah Agensi Sekarang juga berdakwah Bagaimana awal mula antum tertarik dalam dunia dakwah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Ba'ad Pertama-tama Dakwah adalah merupakan Kewajiban bagi setiap muslim Siapapun dia Dimanapun dia berada Maka ketika anda sebagai seorang muslim Maka anda terpanggil untuk dakwah Dakwah Bisa berbagai macam Bentuk caranya Maka diantaranya Ketika Kita mengetahui bahwa kita ini sebagai seorang muslim Maka Kita pun senantiasa Membangun Mengawali kehidupan ini Dengan dakwah Dan itu adalah Sebagai pendorong bagi kita semua Agar setiap muslim itu Senantiasa berdakwah Dan itu adalah Merupakan kewajiban Salah satunya Untuk diri saya sendiri Terus Untuk latar belakang berdirinya Jayasan mana rusuna Awalnya Kita Ada penawaran Dari seorang muhsinin Dia udah punya tanah Yang sekarang kita ada disini Seluas 1100 meter Dan sudah berdiri diatasnya itu Bangunan masjid Yang namanya masjid Fatima Waktu itu masih kecil Kemudian Beliau menawarkan kepada saya pribadi Dan waktu itu Saya belum mendidikan Yayasan Cuman akhirnya saya berkumpul Dengan beberapa ikhwan Karena muhsinin ini Mendorong saya untuk Tetap Agar saya menerima Wakaf itu Sedangkan saya secara pribadi Saya gak mau Karena amanahnya yang berat Menurut saya Akhirnya Saya obrolkan dengan beberapa ikhwan Dan mereka Mendukung Artinya kita jalan bersama Untuk mengemban dakwah ini Insya Allah Kita awali dakwah ini Melalui Masjid Makanya Akhirnya Karena kita mau menerima Wakaf Mau tidak mau Kita harus bikin yayasan Maka sebelum kita menerima Wakaf tersebut Langsung kita menerikan Yayasan dulu Berkumpul Beberapa orang Yang menjadi pendiri Kemudian Apa Kita Mendirikan yayasan tersebut Dan Alhamdulillah Setelah berdiri Dan keluar izin dari Menkumham Secara formal Berarti setelah dapat izin Langsung kita datang Ke KUA Untuk menerima Wakaf tersebut Itu di awal ini Untuk asusat sendiri Siapa yang menginspirasi Ustaz Untuk mendirikan Yayasan Menerus sunnah Ya diantaranya Beberapa ikhwan Ini Ustaz Khalid Al-Kathiri Juga Kawan saya Dan juga sebagai orang tua Bagi kami Yang ini Bapak Nur Amin Soleh Beliau yang mendukung Dan mendorong kami Untuk membangun Kemudian Untuk mendirikan Yayasan Kemudian saya pun Dialog Ini bertanya Konsultasi dengan Ustaz Mubarak Bapak Mualim Di Surabaya Akhirnya Beliau pun mendukung Dan insya Allah Kata beliau Mungkin itu awal Dari dakwah antum Di Purwakarta Maka Saya pun Mendapatkan semangat Seperti ini Ya langsung Saya pun mendirikannya Untuk motivasi Sendiri Dari Ustaz Untuk terjun ke bidang dakwah Itu dari Siapa Sebetulnya Saya Terjun dalam bidang dakwah Sejak saya SMP Sejak saya SMP Saya sudah mendirikan Kelompok-kelompok pengajian Ya saya Tinggal di beberapa rumah Ikhwan Tempat teman-teman Mengumpulkan temannya Kemudian kita Panggil salah seorang Ustaz Yang kita kenal Ya diantaranya Orang tua saya sendiri Kita panggil Beberapa teman Yang di sekolah Di SMP itu Untuk hadir di rumah Kemudian kita Mengadakan pengajian Di situ Dan terus seperti itu Sampai di SMA Dan saya pun terjun Dalam dunia Da'wah Melalui organisasi Masa Berbentuk nasional Yaitu pelajar Islam Indonesia Sekitar tahun 83 Waktu itu Dan terus Kita Bangun da'wah ini Dan memang Di rumah Pribadi orang tua saya itu Dunia da'wah Senantiasa ada Karena orang tua saya juga Sebagai seorang da'i Dan sering didatangi Oleh masyarakat Untuk bertanya tentang agama Ataupun Meminta solusi Dalam rumah tangga Ataupun yang lainnya Dan termasuk juga Orang tua saya Mendirikan majis ta'lim Pengajian Anak-anak kecil Kalau dulu Belajarnya ya Apa Juz Amma Yang bagdadiyah itu Kemudian Meningkat Terus Dari sanalah Keluarga kami itu Senantiasa Terdorong Kepada dunia da'wah Karena memang Orang tua saya sendiri Seperti itu Jadi orang tua yang Meninspirasi Betul Ustaz untuk berda'wah Untuk awal mulanya Ustaz Berda'wah sendiri Dari mana Untuk perjalanan awal Kan tadi di rumah Udah mulai berda'wah Bagaimana proses awal Dalam Ustaz berda'wah Ya kita Di sekolah Di sekolah itu Mengajak teman-teman Untuk mau hadir Di pengajian Ada yang kita adakan Itu untuk Anak-anak SMP Kemudian juga Ada anak-anak SMA Di sana Kita panggil Kita kumpulkan Dan kita panggil Salah seorang ustaz Untuk mengisi kajian Kajiannya Kajian yang Ringan-ringan saja Seperti Masalah akhlak Ya masalah Ubudiyah Ya bagaimana Semangat agar Anak-anak itu Selain menuntut ilmu Juga menuntut ilmu Agama Sebagai kewajiban Setiap pribadi muslim Seperti Awal-awalnya Memang dari sana sendiri Dari rumah sendiri Dari rumah Kemudian kita Alhamdulillah Di sebelah rumah Orang tua saya itu Dibangunkan Majlis Ta'lim Yang itu digunakan Untuk pengajian Kalau Bandal Maghrib itu Anak-anak Bisa sampai 50-100 orang Waktu itu Dari Ya pada Maghrib Sampai Insya Allah Di situ Dan setiap Satu pekan sekali Itu ada pengajian orang tua Yang diisi Dan dibimbing Oleh orang tua saya sendiri Ada kesulitan gak Dalam berdakwah Kan terkadang Memang ketika kita Berdakwah Memang ada orang yang suka Ada Orang yang Tidak suka mungkin Bagaimana Menghadapi Rintangan seperti itu Itu mudah Menjadikan Sunatullah ya Ketika kita Mendakwahkan Kepada kebaikan Pasti Ada saja Rintangannya Jangankan kita Orang biasa-biasa Hatta Nabi Ya para Anbiya Dan para Rasul pun Sama mereka Menghadapi rintangan Ya baik di dalam Adanya keluarganya sendiri Ataupun dari luar Dari masyarakatnya Ya kita pun sama Ada seperti itu Ya kita Hadapi dengan Biasa saja Ya kita Tidak perlu terpancing Dengan dakwah Apa Dengan mereka Dengan cemohan mereka Ejekan mereka Yang penting kita Tujuannya adalah baik Tidak ada Unsur Untuk menjelehkan Seseorang Ataupun yang lainnya Tujuan kita adalah Mengajak kembali Umat itu Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW Kepada para sahabatnya Jadi ketika mereka Mencela atau menghina Atau mengolok-olok Ya kita Tampakkan Dakwah kita Dengan Amalia yang baik Dengan akhlak yang mulia Insya Allah Suri taulah dan kita pun Sama seperti itu Rasulullah SAW Dan itu adalah Inspirasi bagi kita Sebagai Seorang Da'i Ya Ketika dia Terjun dalam dunia dakwah Ya Harus menjadikan Inspirasi bagi kita adalah Rasulullah SAW Bagaimana beliau Menghadapi Masyarakatnya Dan kalau kita Bandingkan Tantangan kita Dengan Rasulullah SAW Sangat jauh Kita mungkin Mesti dibilang Ringan Kita gak pernah Dilempari Atau Di apapun Gitu ya Paling hanya Dicemoh Atau Dikucilkan Tapi itu pun Hanya Sejenak Ya Dan itu adalah Merupakan Pendorong Seharusnya bagi kita Dan kita tetap Berdakwah dengan Baik Dengan santu Untuk Dunia dakwah sendiri Kapan pertama kali Ustadz Memulai dakwah Kalau saya pribadi Seperti tadi saya katakan Itu sejak SMP Saya sudah seperti itu Tetapi Kalau Masuk ke dunia Organisasi Nasional Ya ini ketika Tahun 83 Saya ikut training Yang di Belajari sama Indonesia Kemudian Setelah itu Ya saya vakum Saya usaha Dagang Dan Kemudian Terjun kembali Dunia dakwah Setelah Orang tua saya meninggal Setelah tahun 2004 Orang tua saya meninggal Dan maka Estafet dakwah ini Tidak boleh terhenti Gitu kan Dan maka Dalam hal ini Saya terpanggil Alhamdulillah Dengan saya Sering mendatangi Kajian-kajian Para asatidah Di antaranya Ustadz Bin Abdul Qadir Jawas Dan juga yang lainnya Dan itu menjadi Inspirasi Agar dakwah ini Harus senantiasa ada Di kota Purwakarta Yang kami cintai Bagaimana Respon dari Masyarakat Purwakarta Sendiri Terhadap dakwah ini Alhamdulillah Ya Memang Sebagaimana Yang tadi Antum mengarahkan Bahwa Dakwah itu Pasti ada rintangan Ada yang Ada yang senang Dan ada juga yang Tidak senang Itu semua Kita hadapi Dengan Seperti Tidak ada masalah Saja Alhamdulillah Kalau saya lihat Terutama Setelah saya Menderikan Masjid Fatimah ini Ya Ya Sang sudah berdiri Masjid Fatimah berdiri Kemudian juga SDIT Dan juga Mahathdafi sudah berdiri Ternyata Dukungan dari masyarakat Sekitar ini Semakin besar Ya di antaranya Mereka mau menghadiri Kajian-kajian kita Yang kita didikan Baik Yang kita adakan Baik yang ustaz dari lokal Ustaz kita sendiri Karena setiap pekan Di masjid ini Ada Dua kali Dalam satu pekan Kajian rutin Kemudian terkadang Kita manggil ustaz dari luar Ya Biasanya satu bulan sekali Terkadang satu bulan Bisa dua kali Dan Alhamdulillah Yang datang ke majlis itu Semakin hari Semakin bertambah Semakin banyak Dan ini mungkin Termasuk Apa Memang sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka Karena Bagi mereka mungkin Da'wah Al-Mubarakah yang Dimban oleh kita ini Ternyata Da'wah yang Sebetulnya sangat Dinanti-nanti oleh masyarakat Karena da'wah kita adalah Mengembalikan umat Kepada pemahaman yang sesungguhnya Ketika Anda beribadah Bagaimana cara beribadah Anda Dan itu Kita jelaskan Sesuai dengan apa Yang dijelaskan oleh Nabi S.A.W Sesuai dengan apa Yang diajarkan oleh beliau S.A.W Pemirsa NGTV Menarik sekali Perbincangan kita Kali ini Mengenai Bagaimana Ustaz berdakwah Dan juga bagaimana Cara Ustaz Untuk menghadapi Masyarakat Namun Jangan kemana-mana Tetap di Pemimpin dan Inspirasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton